Kabar mengejutkan datang dari keluarga artis Sandra Dewi. Sang suami, Harvey Mois, diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas Timah, wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Tindak korupsi itu diduga terjadi dalam kurun periode 2015 hingga 2022. Pada 27 Maret 2024 malam, Harvey terlihat di gelandang pihak Kejaksaan Agung dan terpantau mengenakan rompi tahanan berwarna pink. Ini momen saat bapak dua anak ini diborgol dan di gelandang menuju rutan Salemba. Selain Harvey, sosialita Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, juga ditahan sehari sebelumnya. Ia diduga menerima uang bagian Harvey dari para smelter dalam dugaan akomodir penambangan Timah liar. Untuk memuluskan rencana ilegal ini, uang tersebut diubah menjadi bentuk dana siasar. Penampilan serba mewah Helena saat pemeriksaan di Kejagung pun disorot. Salah satu dari tiga orang saksi tersebut, yaitu saudara-saudari HLN, selaku manajer PT GISE, D. Berdasarkan alat bukti yang telah dipemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menimbulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersambutan sebagai tersangka. Selanjutnya, yang bersambutan kita lakukan pemeriksaan dan untuk kepentingan penyidikan, kita lakukan penahanan di rutan salibah Jabang Kejagsian Agung untuk 20 hari ke depan. Ada pun kasus posisi yang bersambutan adalah bahwa yang bersambutan selaku manajer PT GISE diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan prosesin kelemburan timah, dimana yang bersambutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT GISE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersambutan dan para tersangka yang lain. Dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR. selamat menikmati.